Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Muhammad Ivan ya. Bahtiar. Ya, jadi memang itu harus dilatih gitu kan. Jadi jangan sampai untuk berbicara yang sederhana. Kita kadang tidak berani, kadang kita malu, kadang kita canggung. Tapi harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Memulai pembukaan, mengakhiri pertemuan. Nanti semua itu ada prosesnya. Dan nanti minta setiap pembelajaran kita hari selanjutnya diganti ya. Sekarang Muhammad Ivan, besok mungkin Muhammad Haris. Besok lagi Tri Astari. Besok lagi Muhammad Aditya Rohan. Besok lagi Diana. Dan seterusnya. Karena ini latihan modal. Karena sekali lagi orang marketing, orang BDP itu harus punya keberanian untuk berbicara. Keberanian untuk komunikasi. Karena ini kunci dan modal. Kalau kalian menguasai komunikasi, berani berbicara, itu minimal modal kalian jadi seorang manajer. Mau jadi orang manajer enggak? Pan? Kamu mau jadi manajer enggak? Haris? Muhammad Haris? Iya Pak. Iya. Kamu mau jadi manajer? Mau Pak. Mau kan? Jadi seorang manajer itu salah satu syaratnya apa? Jadi harus berani tampil kan? Iya Pak. Benar enggak? Iya. Berani tampil, berani bicara. Menguasai komunikasi kan itu. Latihan yang kecil-kecil dulu seperti ini. Nanti suatu saat kamu ngomongin tentang produk, sudah menguasai. Karena sudah dikrati. Seperti itu ya. Baik. Ini yang hadir. Silakan tulis di chat nih. Di chat. Bisa kan? Di chatnya kamu buka di HP, tulis absen. Hadir Pak. Saya Muhammad Ivan hadir. Muhammad Haris hadir. Bisa kan di chat itu, tulis? Karena ada chatnya nih. Di chat di sini Pak. Iya. Chat di sini benar. Nah ada kan nih yang dibawa nih. Message. Ini belum ada yang masuk nih. Iya. Di chat, ditulis nih. Di sini nama Muhammad Ivan, Muhammad Haris. Muhammad Adi Yata Rohan. Dian, 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 Jelas. Nah ini ditulis nih. Ivan, Budi, ya. Rehan, Budi. Ya. Sudah apa itu Pak? Sudah. Yang lain juga ya. Baru dua orang nih. Ya. Dian, ya. 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 Dian, Hogan, Rahmi ini ya. Dian, udah belum Dianna. Hlichkeit di tengah-tengah. Udah Dianna. Dianna ada di tempat ya. Kayak. Kembal Church. Dianna Rahmi nih. Rahmi nih apa-apa nih? Dianna. Diana Diana Rahmi nih Money ya Diana suara bapak jelas gak Ismail udah Rizky Rizky udah belum? Ah udah baru Diana doang nih belum jelas Mana nih orang Iya Iya Ini hari ini bapak Kanser pembelajaran kita Sebentar Buka dulu materinya Ini jelas gak nih? Muhammad Haris jelas ya nih powerpointnya Haris Iya pak Jelas gak nih? Belum kelihatan pak Belum kelihatan? Iya Bedong dikit aja pak Kalau bedong dikit Bisa ini Ini jelas? Jelas pak jelas Coba di Ipan dibaca tuh Coba baca Sangat satu Apa bapak? 3.1 Mengagalisis pasar Menjelaskan pengertian pasar Menjelaskan jenis jenis pasar Mendeskripsikan kultur pasar Memiliki pasar sesuai produk perusahaan kita Iya Nah waktu kemarin bapak sudah Apa membuat gambar ini Coba Muhammad Adiata Rohan Kamu tulis apa nih di keterangan ini? Masih inget gak? Yang kamu inget aja deh Gak usah semuanya Gak apa-apa Mau mikirkan dong Oh iya lupa Lupa Ismail Ismail soleh Iya pak Iya kamu inget gak yang kamu jawab ini Gambar apa nih apa Ismail ini kan gambar satu nih ini lagi ngapain nih ini gambar dua inget gak yang kamu inget apa ini Ismail Ismail ada yang inget gak Ismail tradisional pak tradisional terus ngapain nih pedagangnya penjualnya jual beli secara langsung atau secara tradisional iya oke ya ya bener jadi ini gambar tentang pasar tradisional ya ini ada pedagang ada konsumen pembeli ya nah kalau kita perhatikan gambar ini gambar satu gambar dua ini jadi jawaban kamu rata-rata benar walaupun ada juga yang kurang tepat jadi ini ciri pasar tradisional apa pertama ya produk yang dijual adalah barang-barang kebutuhan pokok ya di sini ada jual cabai apa apa lagi nih sayuran ya kan ya kemudian ada tawar-menawar gak disini ada ada ya ada ya ada ya jadi kalau di tradisional barangnya bisa ditawar ya tapi kalau di pasar modern nih pasar swalayan kayak ini nih ini bisa ditawar gak gak bisa pak gak bisa gak bisa nah itu bedanya tuh ya kemudian ini lingkungannya bersih gak kurang bersih pak kurang bersih ya oh punan ada beberapa yang tempatnya bersih tapi kadang kebanyakan pasar tradisional gak bersih ya kemudian barangnya ada yang dibungkus gak nih diplastikin gitu ada gak ada gak ada tradisional walaupun sekarang sih yang udah ada tapi rata-rata tidak tidak ada kan ya kemudian di tradisional juga tidak ada yang apa bisa gak bayar pakai kartu kredit atau kartu debit AKTN gak bisa jadi kadang pesulitannya seperti itu kita gak punya uang punya kartu tapi gak bisa gitu kan ya walaupun sebagian ada juga sekarang pakai KJP bisa atau kotik tradisional kan tapi rata-rata gak bisa jadi dari gambar ini kita bisa simpulkan nih ya ini ciri pasar tradisional nih disini ada cirinya pertama awal menawarkan kedua yang dijual adalah kebutuhan rumah tangga atau barang sembako ya sembako tau sembilan kebutuhan pokok ya beras sayuran minyak cabai macem-macem harga kadang lebih murah kadang walaupun ada juga yang mahal ada yang pakai AC gak disini gak ada angin 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 alam ya nah itu tradisional jadi dan tidak berasih nah ini cirinya nah jadi kalau kita simpulkan pasar itu tempat ketemunya penjual pembeli kedua ada pasar yang mengaktikan pemberi nyata dan potensial ya nyata itu maksudnya orang yang datang itu punya minat pendapatan uangnya ada kemudian dia jalan menuju pasarnya itu mudah nah itu pasar nyata ada juga pasar potensial ya nah ini tidak didukung ya jadi ibaratnya potensial itu keinginan untuk memberi barang produk ada dari konsumen tapi uangnya gak ada ya sama aja bohong ya nah ini namanya pasar potensial ya kita masuk ke selanjutnya nah kalau ini apa nih coba tri